Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan Menyajikan sebuah materi Yaitu cara Membuat entry data Menggunakan makro excel dan menyimpan Ke database mysql Pada kesempatan ini Kita membutuhkan komponen Yang pertama adalah database mysql Dimana database mysql ini Biasanya include di aplikasi SAM Kemudian yang kedua mysql Konektor ODBC 51 Ini nanti bisa Di download di e-learning Ini harus di install di komputer Sekali saja di install Tujuannya apa Komponen konektor ODBC ini Biar dapat menghubungkan Antara aplikasi Yang di excel dengan Database mysql Oke selanjutnya Kita akan membuat database dulu Untuk persiapannya Kita gunakan php myadmin Selanjutnya kita bikin database baru Klik database Kemudian kita bikin database Misalnya akademik Kemudian klik create Setelah itu kita bikin table Mahasiswa Kemudian kita buat Yang pertama ID Kita buat auto number dulu ID Tipenya integer Kemudian Atributnya Ini Jangan lupa Auto increment Auto number Kemudian Nah ini sudah Indexnya primary Kemudian Kita bikin name Tipenya Varchar Name ini Kita beri Apa namanya Space 20 20 karakter Kemudian Indexnya Karena nanti Biar tidak sama Antara name satu Dengan yang lain Kita bikin Unique Namanya Indexnya Kita beri nama NIM Oke NIM Dengan nama Unique Kenapa Disini NIM ini Tidak primary key Karena primary key Sudah masuk Di ID Auto number Nah ini Sama saja NIM ini Kita bikin Unique Biar nanti Tidak ada NIM yang sama Untuk mencegah Duplikasi data Kemudian Nama Nama Mahasiswa Varchar Ini kita bikin 100 Selanjutnya Tempat lahir Varchar Ini kita buat 50 Kemudian Nah ini Kita simpan dulu Kita simpan dulu Kita tambahkan lagi ya Tempat lahir Kita kurang tanggal lahir Dan alamat Kita tambahkan Dua kolom Setelah Tempat lahir Go Tanggal lahir Ini kita buat Tipenya Date Kemudian Alamat Kita bikin Varchar Kita bikin 100 Kemudian Setelah selesai Simpan Oke Selesai Untuk membuat Database Mahasiswa Disini Ada 6 Field ID Nama Tempat lahir Tanggal lahir Alamat Kita lihat Isinya Masih kosong Selanjutnya Kita Buka Microsoft Excel Kemudian Kemudian Bikin Baru Kemudian Di sheet 1 Ini Kita Akan Membuat Entry data Mahasiswa Kemudian Ini Semacam Form Name Name Nama Tempat lahir Tanggal lahir Alamat Kemudian Disini Kita coba Apa namanya Berikan Sepis Kemudian Oke Ini Kita Coba Berikan Garis Seperti Ini Kemudian Ini Bisa Dikasih Apa namanya Warna Yang Beda Name Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Oke Kita Perbesar Sedikit Selanjutnya Kita Masuk Ke Tab Developer Kita Masukkan Tombol Yang Bawah Yang Active E-Control Bukan Yang Form Control Yang Bawah Kemudian Kita Buat Tombol Ini Kita Ganti Tombolnya Tambah Properties Jadi Ini Kita Atur Properties Yang Pertama Name Ini Nanti Biar Untuk Mengetahui Tombol Ini Tombol Apa Tombol Yang Akan Kita Buat Ini Adalah Tombol Tombol Tambah Saya Buat Nama CMD Tambah Name Ini CMD Tambah Tidak Boleh Ada Sepasi Kemudian Caption Kita Tuliskan Tambah Kalau Caption Ini Bebas Kemudian Sekarang Kita Copy Klik Kanan Copy Ctrl V Atau Klik Kanan Paste Nah Ini Kita Ke Property Lagi Ganti CMD Simpan Kemudian Ini Caption Ganti Simpan Oke Fungsi Tombol Tambah Ini Sebenarnya Untuk Mengosongi Ini Mengosongi Data-data Yang sudah Diisi Nanti Oke Kita Apa Namanya Atur Layout Sedikit Setelah Ini Kita Kita Akan Apa Namanya Masuk Ke Developer Kemudian Ke Visual Basic Oke Langkah Selanjutnya Adalah Kita Akan Menentukan Koneksi Jadi Di Dalam Beberapa Tahap Ini Di Antaranya Yang penting Itu Adalah Membuat Koneksi Koneksi Ini Nanti Digunakan Untuk Ya Untuk Apa Namanya Menghubungkan Ke database MySQL Yaitu Database Academic Yang sudah Kita Buat Langkah Yang pertama Kita Masukkan Modul Ya Modul Nah Biar Modul Ini Apa Namanya Namanya Itu Memang Dikhususkan Untuk Koneksi Ya Kita Ganti Namanya Dengan Cara Apa Ini Ini Klik Modul Kemudian Klik Tombol Properties Disini F4 Nah Disini Ada Kotak Properties Kita Ganti Modul Namanya Koneksi Jadi Nama Ini Tidak Harus Namanya Koneksi Bisa Namanya Connection Atau Tetap Modul Satu Juga Tidak Masalah Nama Modul Ini Tidak Berpengaruh Setelah Itu Disini Disini Kita Saya akan Meng-copy Saja Terlalu lama Kalau harus Ngetik Satu Per Satu Oke Yang pertama Di baris Pertama Ini Kita Akan Mendeklarasikan Sebuah Variable DB DB Ini Nanti Tipenya Object Dengan Nama ADO DB Titik Connection Tipenya Connection Kemudian Kita Akan Membuat Dua Function Function Dengan Nama Con Kemudian Yang kedua Function Dengan Nama BT BT Ini Maksudnya Adalah Buka Table Kepanjangan Dari Buka Table Jadi Nanti Function Yang pertama Ini Digunakan Untuk Apa Namanya Melakukan Koneksi Ke Database Academic Kemudian Function Yang kedua Ini Nanti Digunakan Untuk Apa Namanya Membuka Table Mengakses Table Yang ada Di dalam Database Sehingga Yang kedua Ini BT Ini Mesti Ada Hubungannya Dengan Ini Con Ini Jadi Ini Dalamnya Ini Pasti Ada Hubungannya Dengan Function Con Ini Kemudian Nanti Juga Ada Hubungannya Dengan Variable DB Karena Variable DB Ini Nanti Setelah Dia Disetting Disini Akan Dipakai Di Access Table Akan Dipakai Disini Nah Disini Untuk Function Con Ini Ada On Error GoTo Error Ini Sebenarnya Untuk Menjaga Kalau Ada Error Itu Tidak Langsung Tampil Error Tetapi Ketika Ada Error Ini Kita Arahkan Ke Sini Ya Ini Untuk Jaga-jaga Barangkali Memang Database Belum Siap Atau Koneksinya Ini Driver Yang My SQL U DBC Tadi Belum Siap Jadi Tidak Error Langsung Menuju Ke Sub Error Nah Kemudian Ini Set DB Sama Dengan New Connection Ini Karena Kita Tadi Baru Mendeklarasikan Di Atas Maka Biar Bisa Dipakai Harus Diset Dulu Dengan Cara Set DB Sama Dengan New Connection Kemudian DB Titik Cursor Location Sama Dengan Add Use Client Karena Posisinya Ini Di Client Kemudian DB Open Ini Adalah Perintah Untuk Eksekusi Eksekusi Untuk Membuka Database Yang Ada Di MySQL Eksekusinya Ini Menggunakan Perintah Seperti Ini Driver Sama Dengan MySQL ODBC 51 Tadi Yang Kita Gunakan Kemudian Server Local Host Ini Sama Dengan MySQL Ada Di Laptop Kita Atau Di Komputer Kita Kemudian Database Database Ini Namanya Yang Kita Buat Tadi Yaitu Academic Nanti Namanya Menyesuaikan Kalian Mau Bikin Nama Apa Terserah Ini Disesuaikan Kemudian User Sama Dengan Root Kemudian Password Default Kosong Karena MySQL Disum Default Password Kosong Kalau Menggunakan User Root Kemudian Opsinya Ini Kita Ganti Menggunakan Opsi Tiga Ini Opsi Tambahan Oke Apapun Nanti Database Struktur Ini Tetap Bisa Kita Pakai Jadi Misalnya Nanti Kita Menggunakan Database Access Berarti Tinggal Ganti Di Posisi Ininya Saja Ketika Nanti Kita Berubah Menjadi Database SQL Server Maka Yang Diubah Cukup Di Provider Ini Driver Ini Ini Tapi Selebihnya Yang Lain Tetap Bisa Kita Gunakan Oke Selanjutnya Ke Function BT Atau Buka Table Nama BT Ini Maksudnya Buka Table Buka Table Ini Untuk Mengakses Table Dimana Untuk Membuka Buka Table Ini Ini Nanti Menggunakan Perintah Apa Namanya Query Perintah Ya Query SQL Kemudian Optional Tipe As Integer Optional Ini Maksudnya Adalah Nanti Ada Dua Ada Dua Apa Namanya Dua Tipe Di Dalam Membuka Table Kalau Tipe Tipenya Itu Kita Berikan 0 Atau Tidak Diisi Berarti Tipenya Ini Sama Dengan 0 Maka Table Yang Kita Buka Itu Sifatnya Hanya Read Only Kita Hanya Bisa Membaca Saja Tidak Bisa Mengupdate Menyimpan Ulang Tetapi Nanti Kalau Tipenya Ini Kita Berikan Angka 1 Ya Maka Disini Ya LC If Sama Dengan Satu Maka Table Yang Kita Buka Nanti Bisa Diubah Kita Bisa Menyimpan Juga Ke Table Tersebut Pokoknya Bisa Melakukan Manipulasi Data Oke Sampai Disini Ini Untuk Koneksi Sudah Cukup Kita Coba Kembali Ke Excel Nah Disini Tempat Tempat Untuk Menyimpan Data Dari NIM Ini Berada Di Sel Salah Satu Sel Kebetulan Disini Untuk NIM Ini Di Sel C3 Nama Ini Di Sel C4 Dan Seterusnya Biar Nanti Kita Tidak Pusing Dengan Mengingat C3 C4 Kemudian C5 Dan Seterusnya Maka Sel Ini Perlu Kita Simpan Dulu Kedalam NIM NIM Formula Nah Dengan Cara Bagaimana Ini Kita Klik Ini Sel Yang Untuk NIM Nya Ini Kemudian Kita Masuk Tab Formula Kemudian Kita Simpan Dengan Define NIM 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 Kita Buat Sama Saja NIM Kemudian Skupe Skupe Ini Kita Buat Situ Maksud Saya Situ Skupe Ini Biar Ini Hanya Berfungsi Di SIT 1 Saja Karena Dimungkinkan Nanti Di SIT Yang Lain Kita Juga Butuh Butuh NIM Yang Sama Ini NIM Jadi Ini Skupe SIT 1 Atau Kalau Kalian Ini Tadi Diletakkan Di SIT 2 Atau SIT 3 Ya Disesuaikan Ini Nanti Di SIT Berapa Oke Nah Kemudian Nama Kita Klik Di SEL Nama Ini Define NIM Kita Ketikan Sama Nama Kemudian SIT 1 Oke Tempat Lahir Kita Klik Define Name Namanya Sama Dengan Nama Yang Di Database Atau Di Table Tadi Tempat Lahir Tempat Underscore Lahir Kemudian Kemudian Tanggal Lahir Eh Ini Tadi Salah Tempat Lahir Ini Skoopnya Masih Work Nah Kita Edit Ini Skoopnya Nah Ini Sudah Terlanjur Kita Hapus Saja Kita Hapus Dulu Tempat Lahir Oke Kita Bikin Lagi Klik Tempat Lahir Define Name Kemudian Skoopnya SIT Saja Tanggal Lahir TGL Underscore Lahir SIT Satu Kemudian Alamat Define Skoopnya SIT Satu Oke Nah Sehingga Nanti Ini Menjadi Alamat Ring Alamat Ring Oke Selanjutnya Kita Klik Tombol Tambah Tambah Itu Maksudnya Untuk Ngosongi Ini Kalau kita Misalnya Nanti Sudah Menulis Biar Kosong Itu Kita Klik Tambah Ini Kita Coba Masuk Ke Developer Ini Posisi Masih Design Mode Disini Kita Klik Langsung Kita Double Klik Double Klik Atau Klik Kanan View Kode Atau Di Double Klik Sama Saja Jadi Nanti Munculnya Seperti Ini Jadi Anda Diarahkan Masuk Ke Sheet 1 Kemudian Disini CMD Tambah Otomatis Private Sub CMD Tambah Disini Kalau Di Double Klik Sekarang Disini Untuk Mengkosongi Isian Untuk Mengkosongi Isian Perintahnya Adalah Kita Gunakan Ring Kemudian Namanya NIM Yang Sudah Kita Buat Sama Dengan Petik Ini Berarti Kosong Kita Copy Kemudian Ring Nama Kemudian Tempat Lahir Tanggal Lahir Kemudian Alamat Oke Jadi Kita Tidak Mengetikan Sel C3 Sel Nah Ini Terlalu Lama Jadi Kita Buat Seperti Ini Nah Ini Tujuan Kenapa Kita Tadi Menyimpan Ini Alamat Ini Sebagai Kita Simpan Menggunakan Name Define Name Ini Tadi Oke Kita Kembali Jadi Cara penulisannya Seperti Ini Ring Name Ring Nama Ring Tempat Lahir Sama Dengan Petik Petik Ini Berarti Maksudnya String Kosong Kita Coba Jalankan Ini Desain Modenya Kita Matikan Misalnya Ini Kita Isi Kemudian Nanti Setelah disimpan Ini tombol simpannya Belum fungsi Setelah disimpan Kita klik tombol Tambah Nah ketika ini Diklik Tulisan yang ada ini Hilang semua Oke Sekarang Kita Masuk ke Tombol simpan Bagaimana Cara menyimpan Kita Klik Desain Mode Lagi Kemudian Ini Doppel klik Atau Klik Kanan View Kode Saya Coba Doppel klik Nah Maka Disini Otomatis Muncul Private Sub CMD Simpan Kalau Yang Tadi Private Sub CMD Tambah Ini Khususus Untuk Miliknya Tombol Tambah Sedangkan Kode Yang Disini Nanti Adalah Kode Untuk Menyimpan Oke Kita Akan Membuat Apa Sebuah Variable Untuk Akses Table Saya Dim RC Mahasiswa RC Itu Record Set Mahasiswa As Record Set Record Set Nah Ini Kenapa Belum Ada Record Set Ternyata Nah Oh Ya Ada Yang Apa Namanya Kelupaan Tadi Jadi Untuk Akses Database Ini Ada Referensi Yang Harus Kita Aktifkan Disini Saya Harusnya Ini Saya Ngetik Record Set Ini Ada Pilihannya Nah Ini Karena Tidak Ada Pilihannya Karena Ada Referensi Atau Driver Yang Belum Kita Aktifkan Di Posisi Apa Namanya Makro Ini Caranya Adalah Tool Reference Kemudian Kita Cari Microsoft Active Data Object Active Data Object Ini Banyak Pilihannya Ini Banyak Pilihannya Ada Mulai 20 21 25 26 27 Disini Saya Pilih 26 Eh 27 Ini Sebenarnya Tidak Ada Perbedaannya Sampai 28 Ini Masalah Kebiasaan Saja Kalau Nanti Milih Anda Tidak Ada Pilihan 27 Anda Bisa Pilih 26 Kalau Anda Tidak Ada 26 Bisa Pilih 25 Kalau Tidak Ada Yang Ada 28 Ya Pilih Saja Yang 28 Tapi Harus Pilih Salah Satu Saja Tidak Boleh Pilih Banyak Dua Ini Tidak Boleh Pilih Salah Satu Oke Sekarang Setelah Referensi Diaktifkan Kita Coba As Record Set Nah Ini Ada Pilihan Record Set Oke Eh Begini Kita Coba Sebelum Sebelum Ini Apa Namanya Akses Ini Mengakses Tablenya Ini Fungsi Kita Coba Koneksi Ke Database Ini Sudah Sudah Berjalan Atau Belum Oke Ini Kita Kita Kasih Tanda Disable Dulu Coba Music Box Con Con Ini Tadi Adalah Fungsi Untuk Ngecek Apa Untuk Koneksi Ke database Jika Con Ini Bernilai True Maka Koneksinya Berhasil Jika Con Ini Bernilai False Maka Koneksinya Gagal Oke Kita Coba Dulu Ke Excel Kemudian Kita Matikan Design Mode Kita Coba Klik Simpan Nah Disini Sudah Muncul Nilai True Berarti Koneksi Database Ini Berhasil Ya Berhasil Karena Kalau Nanti Kita Koneksi Dulu Kalau Nanti Misalnya Kita Salah Dalam Mengetikan Disini Maka Pasti Akan Gagal Coba Kita Akademik Ini Misalnya Saya Ganti Akademik A Akademik G Kita Coba Ke Excel Kemudian Klik Tombol Simpan Nah Ini Bernilai False Artinya Koneksi Ke database Ini Gagal Berarti Bermasalah Di mana Masalahnya Ini Tadi Nama Database Itu Tidak Ada Yang Benar Akademik Nah Itu Cara Ngecek Apakah Koneksi Yang Kita Buat Ini Tadi Ke Database Itu Sudah Berhasil Atau Belum Sebelum Kita Melanjutkan Apa Namanya Mengakses Table Yang Ada Di Dalam Database Tersebut Oke Kita Kembali Lagi Tombol Simpan Ini Desain Mode Nyalakan Double Klik Tombol Simpan Ini Sudah Berhasil Saya Hapus Oke Dim RC Mahasiswa As Record Set Kemudian Set RC Mahasiswa Sama Dengan BT BT Itu Fungsi Untuk Membuka Table Select Bintang From Mahasiswa Oke Kita Akan Akses Table Mahasiswa Seluruh Field Yang Ada Dengan Cara Ngetik Select Bintang From Mahasiswa Kemudian Tipenya Koma Satu Tadi Saya Bilang Kalau Koma Tipe Ini Kita Beri Nol Berarti Hanya Read Only Membaca Saja Kalau Bisa Menulis Dan Menyimpan Harus Dikasih Koma Satu Oke Otomatis BT Jadi Besar Meskipun Saya Nulis Kecil Karena Memang Deklarasinya Tadi Huruf Besar Setelah Itu Kita Akan Mulai Menyimpan Dengan Cara RC Mahasiswa Titik Add New Add New Ini Memasukkan Record Baru Selanjutnya Kita Isi Mahasiswa NIM Sama Dengan Ring NIM Oke Kemudian Kita Copy Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Alamat RC Mahasiswa Tanda Seru Ini Pemisah Field Nama Sama Dengan Ring Nama Kemudian Disini Tempat Lahir Ring Tempat Lahir Kemudian TGL Lahir Ini TGL Lahir Kemudian Alamat Ring Alamat Oke Setelah Itu Untuk Posisi Update Atau Menyimpan Data Yang Sudah Di Input Ini Perintah Nya Adalah RC Mahasiswa Update Setelah Di Update Kita Buat Apa Namanya Berikan Pesan Music Box Data Berhasil Disimpan Oke Kita Coba Desain Modenya Dimatikan Nim 20 Nim 20 21 Nama Arjuna Tempat Lahir Tempat Lahirnya Jumbang Tanggal Lahirnya 14 05 90 Kemudian Alamatnya Jumbang Simpan Data Berhasil Disimpan Ini Berarti Harusnya Sudah Tersimpan Oke Kita Coba Kembali Ke PHP My Admin Kita Brose Nah Ini Sudah Ada ID Nya 1 Nim 2020 2001 Namanya Arjuna Oke Nah Ini Sudah Berhasil Disimpan Kemudian Kita Coba Ya Mestinya Untuk Menambah Data Baru Tambah 20 2021 Kita Coba Tambah Ini Kalau Disimpan Ulang Ini Pasti Error Nah Kenapa Error Karena Nimnya Sama Duplikat Oke Ini Kita Stop Dulu Harus Nimnya Beda Nah Oleh Karena Itu Harusnya Kalau Ngisi Data Baru Klik Tambah Kemudian 22 Fakhriya Tempat Lamongan Tanggal Lahir 01 12 991 Alamat Ngimbang Lamongan Oke Simpan Oke Data Sudah Berhasil Disimpan Kita Coba Lihat Harusnya Ada Dua Data Benar Ada Dua Data Oke Demikian Tutorial Kali Ini Cara Apa Namanya Membuat Entry Data Mahasiswa Dan Apa Namanya Menyimpan Data Tersebut Ke Database Untuk Selanjutnya Tutorial Selanjutnya Adalah Cara Menampilkan Data Yang Sudah Kita Simpan Di Database Itu Tadi Ke Seat Yang Ada Di Excel Kita Apa Namanya Tunggu Tutorial Berikutnya Demikian Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi